Demonstrasi menolak pejabat sementara kepala desa dari luar desa di Gresik, Jawa Timur, Selasa Sore, Ricuh. Warga mendesak penanggung jawab KADES segera mundur dari jabatannya karena dianggap bukan warga setempat. Sementara pasca penyerangan tim vaksinasi oleh nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan, PPI Ujung Serangga Aceh Barat Daya, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Ratusan pedagang dan nelayan menyerang petugas vaksinator yang ingin menggelar vaksin COVID-19 di area Pelabuhan Pendaratan Ikan, PPI Ujung Serangga Selasa Pagi. Sejumlah petugas vaksinator langsung lari menyelamatkan diri. Selain menolak di vaksinasi COVID-19, para pedagang juga kesal karena keberadaan petugas di area pelabuhan membuat warga enggan membeli ikan. Akibat peristiwa ini, sejumlah peralatan vaksinasi termasuk jerum suntik dan sejumlah vaksin COVID-19 rusak. Ribuan masker juga dibuang. Sedang itu, satu petugas vaksinator juga mengalami luka ringan akibat terkena lemparan kursi plastik. Dua kaca jendela musola yang ada di area pelabuhan ikut pecah. Pasca kericuhan, tim Inavis dari Polres Aceh Barat Daya melakukan olah tempat kejadian perkara Selasa Siang. Dalam olah tempat kejadian, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti peralatan vaksinasi berupa jarum suntik dan sejumlah dokumen kegiatan vaksinasi yang rusak akibat kericuhan dan penolakan dari warga. Kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya penolakan warga. Kita melakukan langkah-langkah persuasif dan edukatif. Jadi kita persuasif ke pesanan, memberitakan, bekerja sama dengan Forkopinda Aceh Barat Daya, kemudian di kecamatan di situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Hingga kini pihak kepolisian setempat masih mendalami kasus ini. Sementara di Gresik Jawa Timur, puluhan warga desa Pacuh kecamatan Balung Panggang selasa sore menggeruduk balai desa setempat. Dengan nada emosi, warga menginterogasi dan mendesak Ritwan, penanggung jawab kepala desa Pacuh agar segera mengundurkan diri. Meski diserbu warga, peja kepala desa Pacuh ini tetap bergeming. Ritwan mengaku bersedia mundur dari jabatan asal sesuai prosedur, yaitu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terlebih dahulu. Namun, Masa semakin emosi dan meminta Kades segera menyatakan berhenti di depan warga. Warga bahkan terus mengejar Kades ke dalam ruangan. Warga mengklaim penunjukan pejabat sementara kepala desa tidak sesuai peraturan daerah Kabupaten Gresik yang menyebut kepala desa harus warga asli. Walemik menolakan kepala desa Pacuh ini sudah terjadi hampir sebulan. Tim Liputan, CNN Indonesia India 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 Paket dibayar, sebarang dibayar